Intro Pelantikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dirangkai dengan milat ke-21. Organisasi mahasiswa yang ini dilaksanakan di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Jumat 5 April 2019. Ketua PDA Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Banjarmasin, Alvin Shah, melantik kami Komisariat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pelantikan yang dirangkai dengan milat ke-21 organisasi mahasiswa tersebut dilaksanakan di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Jumat 5 April 2019. Bahkan dalam kegiatan ini, bubuhan intelektual muda ini secara terang-terangan menyatakan dukungannya atas gerakan Pemko Banjarmasin untuk kadang menggunakan banyu dalam kemasan plastik. Wan sebagai gantinya, mereka membagikan wan memakai tumbler sebagai wadah minum dalam acara tersebut. Wali Kota Banjarmasin Ipnusina dalam sambutannya menjelaskan tentang untung wan ruginya manusia di masa revolusi industri 4.0. Karena dalam revolusi industri 4.0 semua serbat cepat, sehingga dalam sebuah kompetisi ujar Ipnusina, kadang ganal mengalahkan, nang halus, tetapi nang cepat akan mengalahkan, nang lambat. Namun secanggih apapun alat wan, secanggih apapun kemajuan teknologi, nang paling terpenting ujar Ipnusina adalah memiliki iman. Maka jangan sampai manusia digilas kemajuan zaman hanya dikarenakan kadang memiliki iman. Perilaku berkomunikasi kita sudah berubah. Kalau kami tidak mengikuti perkembangan zaman ini, saya kira akan ketinggalan. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya, kita punya vitalitas, kita punya energi yang positif, luar biasa. Di sini kita ingin berbagi bersama, ayo kita maju bersama-sama, transformasi. Transformasi itu adalah sebagaimana filem-filem Transformer. Termasuk episode lanjutannya, apa? Apa episode lanjutannya? Dari Transformer? Di Banjarmasin, kami komisariat telah terbentuk di empat lokasi. Pertama, Komisariat Kota Seribu Sungai dengan Ketua Abdul Hakim. Kemudian, Komisariat FTK dengan Ketua Sigit Hidayat. Komisariat ULM dengan Muhammad Rian Rais. One Komisariat Iwin Antasari dengan Ketua Sarwani Abdan. Rencananya ada lima komisariat yang akan dibentuk. One terakhir yaitu Komisariat Yunis Kabanjarmasin.